Intro Hai anak-anak semuanya Bertemu lagi bersama Mr. Bobby Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Walaupun kita masih belajar di rumah Baik Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu Mencatat informasi bacaan Mencatat informasi bacaan Nah, apa manfaat kita Mencatat informasi dari suatu bacaan? Yang pertama Agar wawasan kita semakin bertambah Yang kedua Agar kita dapat membagikan informasi tersebut Kepada siapa saja Sekarang Mari kita baca Berita atau cerita Di buku halaman 15 Tentang Doni dan Nisya Berwisata Ke Kepulauan Seribu Nah, baik Mari kita catat Informasi-informasi Kegiatan apa Yang dilakukan oleh Doni dan Nisya Saat mengunjungi pulau-pulau Yang ada Nah, sekarang kita akan mencatat Apa kegiatan yang dilakukan oleh Doni dan Nisya di Pulau Tidung Yaitu Menyelam dan melihat Yang pertama Jenis ikan Kubur-ubur laut Kepiting Bintang laut Landak laut Kuda laut Udang Cumi-cumi Terumbu karang Dan koral Pulau yang kedua adalah Pulau Pasir Pulau ini sangat unik Karena hanya muncul jika air laut surut Pulau yang ketiga adalah Pulau Kelapa Dua Di sana mereka melihat tempat pemeliharaan hewan langka Seperti penyusisik Dan juga melihat tempat pemeliharaan tumbuhan langka Seperti terumbu karang dan hutan bakau Di pulau yang terakhir yaitu Pulau Dolpin Di sana Doni dan Nisya berenang dan bermain pasir putih Nah sekarang Untuk tugas HBL Bahasa Indonesia adalah Kerjakanlah halaman 16 Jawablah pertanyaan tersebut Dengan membaca kembali cerita Doni dan Nisya berwisata ke Kepulauan Seribu Demikianlah pembelajaran kita hari ini Ingat tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton